C-nya, nomor C Watab sutul badla biwaadin munjasi Al-Fiyah menjanjikan Untuk memberikan Berjanji menjanjikan untuk memberikan Pengertian-pengertian Yang sangat banyak Mengenai ilmu nahrub Itu artinya Tapsutu al-badla biwaadin munjasi Tapsutu Menghamparkan Menghamparkan Pemberian atau pengorbanan Tapsutu al-badla Al-Fiyah itu menghamparkan pemberian Menghamparkan pengorbanan Dengan janji yang kontan Artinya Menjanjikan untuk memberikan Itu beri Pemberian-pemberian itu bukan dolar Bukan rupiah Tapsutu al-badla biwaadin munjasi Tapsutu artinya Menghamparkan itu Banyak sekali Ngamurah mareh Ngamurah mareh itu mengeluarkan Yang banyak Al-badla itu Pemberian Pemberian di dalam Al-Fiyah itu Bukan memberi uang Tapi Pengertian-pengertian Ilmu nahu Yang sangat banyak Biwaadin munjasi Bukan bila dijelaskan Istiara Istiara Malkar Malkar Ngartinya Kalau kabuki liur Ngejelaskan Oke Ngejelaskan Tapi cendeng liur Kena kan gitu Kedain ngejubah lagu Itu Balagu Ngejelaskan Kemudian D Watak tadi Ridon Bi gairi Sukti Watak tadi Ridon Di gairi Sukti Aurfiyah Menyenangkan Bagi orang Yang mempelajarinya Karena Tidak akan Mengalami Kesulitan Kesulitan Itu senang Tak tadi ridon Mendorong Menuntut Kepuasan Kesenangan Bi gairi Bikiris Sukti Dengan tanpa Kejengkelan Eh Mau jengkel Itu Mempelajari Alpiyah Masa bener Weh Saratnya Asa bener Hari jengkel Ayah disorangan Ma Tama Dijin ku Sorangan Temanya Kalau Sikap Batinnya Benar Itu Tidak akan Mengalami Kejengkelan Kekesalan Kalau Dalam hatinya Sudah ada Nyamuk Manya Tegur Ngaji Alpiyah Jengkel Weh Sorangan Itulah Mundina Hatena Geste Ridok Geste Senang Mulai Ngalengkah Gengkakina Lain Tesenang Karena Mempelajari Alpiyah Tapi Omehanun Batina Weh Jadi Tentu saja Jadi Menyenangkan Itu Bagi orang Yang Situasi Batinnya Itu Benar Ya Oh Masul Berenan Ayak Kesemangatan Ayak Ingin Tak ingin Bisa Ingin Tahu Tentu saja Mengajinya Serius Benar-benar Dan menghapanya Pun akan Serius Itu Watak Tadiridon Bikairi Suhti ABCD ABCD Apa lagi E E Sifat Alfiyah Ibnu Malik Ini Lebih Unggul Daripada Alfiyah Alfiyah Ilmunah Yang Dikarang oleh Ibnu Mu'ti Alfiyah Ini Lebih Unggul Daripada Alfiyah Ilmunah Wuh Alfiyah Itu Seribu Bet Tentang Ilmunah Wuh Yang Dikarang oleh Ibnu Mu'ti Jadi Sebelum Ibnu Malik Mengarang Seribu Bet Tentang Nahwu Ada Seorang Alim Yang Mengarang Nahwu Seribu Bet Namanya Ibnu Mu'ti Tapi Ibnu Malik Sebelum Yang Mengarang Alfiyah Yang Seribu Bet Ini Mengarang Juga Nahwu Dua Ribu Bet Namanya Al-Kafiyah Al-Kafiyah As-Safiyah Itu Ibnu Malik Itu Dua Ribu Bet Nahwu Nah Sebelum Beliau Mengarang Seribu Bet Ilmu Nahwu Ini Ada Seorang Ulama Yang Mengarang Nahwu Seribu Bet Juga Yaitu Ibnu Mu'ti Di Dalam Kitabnya Ini Beliau Mengatakan Bahwa Alfiyah Yang Beliau Karang Lebih Unggul Daripada Alfiyah Yang Dikarang Oleh Ibnu Mu'ti Maksud Memuji Karangan Beliau Dengan Mengunggulkannya Di atas Alfiyah Ibnu Mu'ti Tidak Tidaklah Bermaksud Menyombongkan Diri Menyombongkan Diri Jadi Tidak ada Maksud-maksud Yang fasid Yang rusak Tidak ada Tujuan-tujuan Yang Jelek Maksud-maksud Ibnu Malik Maksud-maksud 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 Tajalian Arab Bermaksud Bahasa Sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang Itu Mu'al faham Selebihnya Atau yang mengajarkan Mengarang Nahwu Dengan bentuk Nazam Seribubet Juga Yang disebut Alfiyah Alfiyah Nahwu Juga Yaitu Asuyuti Jalaluddin Asuyuti Anusok Diaji Keurang Tapsir Tapsir Jalalen Tapsir Jalalen Jalal Dua Kahiji Jalaluddin Almahali Kedua Jalaluddin Asuyuti Jadi Dua Jalal Itu Ya Oke Cagoan Jagoan Jagoan Alahbatan Bajah Hitam Cagoan Jagoan Segala Tiasa Jalaluddin Asuyuti Nahwu Ngarang Anjen Gitu Tapsir Oke Ayak Jalalen Ayak Durul Mansur Tapsir Hadis Al-Jami'us Soghir Mentashih Sendiri Anu dido'ibkan Kubatur Disohihkan Ko anjen Maka kadangkan Sohihkan Kubatur Do'ibkan Ko anjen Bisa gitu Anjen Anjen Ditasih Sanad Naduid Sebab Baraha Itu Tasih Imam Suyuti Al-Jami'us Soghir Jami'us Jagoan Hadis Usul Fikih Mustola Hadis Ngarang Bahkan Kelebihan Anjen Membuat Ilmu Anusan Dikarang Kubatur Ilmu Tapsir Ilmu Tapsir Paling Pang Payuna Anjen Suyuti Basta Tapsir Ilmu Tapsir Malah Ngaji Tapsir Ilmu Tapsir Kan Hadis Nga Ngaji Hadis Nah Gitu Ayah Ilmu Hadis Gitu Ilmu Hadis Bahkan Ayah Ilmu Hadis Anun Diroyah Kan Ayah Ilmu Hadis Riwayah Tanjana Ngarang Ilmu Tapsir Pang Payuna Ngarang Ilmu Tapsir Jaguan Suyuti Ngarang Dinan Nahu Alfiyah Suyuti Alfiyah Suyuti Alfiyah Suyuti Ayah Alfiah Sarebubet Tentang Nahu Ayah Alfiah Suyuti Sarebubet Tentang Mustola Hadis Alfiah Keneh Tentang Itu Dina Alfiyah Suyuti Bersama Ibnu Malik Nyebutkan Pak Ikotan Alfiyah Tabnimuti Dina Alfiyah Suyuti Nenah Wona Pak Ikotan Alfiyah Tabnimaliki Ayah Faikotan Alfiyah Tabnimaliki Itu Setelah Setelah As-Suyuti Ada juga Seorang Alim Maliki Madhab Imam Malik Yang mengarang Alfiyah Juga Itu Alfiyah Nahu Yaitu Al-Ajhuri Al-Ajhuri Al-Maliki Kalau Ibnu Malik Dan As-Suyuti Madhabnya Kedua-duanya Shafi'i Kalau Al-Ajhuri Itu Al-Maliki Madhab Maliki Dalam Al-Fiyah Al-Ajhuri Dikatakan Sana ada Faikotan Alfiyah Tas-Suyuti Begitu Faikotan Alfiyah Tas-Suyuti Ini Mengungguli Alfiyahnya Suyuti Katanya Jadi Semuanya Promosi Tapi Nupang Bayu Nyebutkan Faikotan Alfiyah Titik-titik Ibnu Malik Panggulah Nama Jadi Imam Suyuti Nurutan Ibnu Malik Faikotan Alfiyah Abni Maliki Nurutan Baikotan Al-Ajhuri Urutan Ini Faikotan Alfiyah Tas-Suyuti Dipromosikan Ada Niat Hanya Ingin Pang Laris Ingin Pang Manfaat Itu Paling Manfaat Tapi Kenyataan Di Dunia Ayu Paling Dipelajari Banyak Dipelajari Adalah Alfiyah Ibnu Malik Di Indonesia Di Pasantren Pasantren So Kahur Kuning Alfiyah Ibn Malik Lalu Desebutkan Alfiyah Al-Fiyah Nges Al-Fiyah Nges Pasti Alfiyah Ibnu Malik Kamesir Jika Mesir Di Azhar Itu Nah Al-Fiyah Ibnu Malik Padahal Ada di Indonesia Mungkin Ubun Sajen Gitu Mungkin Karena Ubun Sajen Ayana Al-Fiyah Ibn Malik Mungkul Hari Diajar Al-Fiyah Suyuti Al-Fiyah Ajhuri Ibn Mu'ti Tapi Digunakan Adalah Al-Fiyah Ibn Malik Memang Memang Paling Bahasanya Paling Mudah Paling Mudah Dimengerti Al-Fiyah Ibn Malik Al-Fiyah bahasa Arab keturunan Eropa kemudian pembahasanannya lebih mudah dipahami daripada Arab asli, Arab asli maksudnya bahasa anu asli jadi berat dibaca seperti orang sunnah anu kajajaden sehingga sunnah anu asli sehingga sunnah anu asli karangan sunnah anu bahalan anu asli dan mahukaharti kadang-kadang itu macam bahasa sunnah anu asli itu hari ayah kita menemukan pangantinan macam bahasa sunnah anu asli apa yang kita berhatiin orang orang berhati-hati binarah bingah amar wata suta ini semua Arab asli seperti karangan Imam Shafi'i bahasa tinggi jadi namun bahasa Arab asli kurang Arab asli bahasa tinggi jadi sulit anu keturunan anu di Eropa seperti Ibnu Malik Ibnu Hazem maunya beda Ibnu Hazem sesunnah anu lebih ngarunah namun maunya karangan Ibnu Hazem al-undulusi nah gitu mungkin fa'ikotan al-fi'atabni jadi anjena mengemukakan bahwa al-fi'ah nudikarangku anjena nanaku Ibnu Malik lebih unggul daripada al-fi'ah Ibnu mauti memang dari sisi lapadnya dari sisi susunan katanya lebih unggul karena al-fi'ah Ibnu Malik satu bahar satu bahar itu satu apa bahar itunya dinanya nyian bahar ke satu macam not saja gitu di mimiti kolam Muhammad Ibnu Maliki Ahmad Rabb Rabb Allah Mali tapi katung-tung nanti lagu nanti gitu bahar nanti nanti bahar nanti bahar rajaj nanti 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 sementara ar-riza ar-fi'ah Ibnu muti sabab baraha bahar jadi ganti-ganti lagu nanti not nanti beda-beda mau dipindahkan tidur jadi salah nanti 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 dilakukan nanti nah gitu dina sisi etana wungkul besunggul gitu kemudian nomor 6 nomor 7 nomor 7 nomor 7 nomor 7 nomor 7 nomor 7 selanjutnya Ibnu Mali memuji Ibnu Moti bahwa sekalipun al-fi'ahnya lebih unggul daripada al-fi'ah Ibnu Moti tetapi Ibnu Moti mempunyai kelebihan daripada Ibnu Malik karena beliau lebih dahulu mengarang al-fi'ah Nahu daripada Ibnu Mali karena Ibnu Moti lebih dahulu mengarang Nahu daripada Ibnu Malik titik Terui sehingga Ibnu Moti pantas untuk mendapatkan pujian pujian yang baik dari Ibnu Malik Mestaujibun Sana'iyal Jamilah Wah 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 Wabisab Gin Ha izun takdilah oleh karena beliau lebih dulu pantas untuk mendapatkan takdil jadi berhak untuk menerima keunggulan keunggulannya karena memang lebih dahulu itu di dalam satu riwayat ada katanya entah benar atau tidak tatkala Ibnu Malik mengatakan fa'ikotan al-fiata bni Moti tiba-tiba tertidur sulit melanjutkannya itu nah di dalam tidurnya mimpi bertemu dengan Ibnu Moti memang sudah meninggal sudah wafat fa'ikotan al-fiata bni Moti Ibnu Moti berkata itu walhayu kod diagribu al-famayiti gitu pantas wain nuhirup mabisa ngelehkan sarebu nupae cina gitu ahli nuhirup mabisa ngelehkan sarebu nupae nah katanya terbangun maka lanjutkan wahwa bisabgin ha'izun takdillah oleh karena memang beliau lebih dulu mengarang al-fiah maka terha'apa meraih tabdil dariku mustaw jibun sana iyal jamilah oh baca hulalah kola muhammadun muhabnu maliki maju rabbil akhira maliki musyodian musyodian al-anam niru muskoka walil mustah nirin nasharokan Wala ta'imu wa hafdi afiyya Makhwasinun nafiki hamafiyya Ukkori bul aqsa gila abjir mujaji Wala ta' sudul badabi wa jir mujaji Wala ta'irikun jirikun jirikun jirik suki Wala ta'i kota alfiyya ta'imu wa jirikun 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 jirik eh wallahunya jidai nah tengah bejaan itu Wallahu yakdi bihibatin wafiroh liwalahu fidarojatil akhiroh Wallahu sarang ari Allah yakdi etah mudah-mudahan Mastikun Allah itulah Mastikun ya Wallahu sarang ari Allah yakdi etah mudah-mudahan Mastikun Allah bihibatin karena berean-berean pemberian-pemberian wafiroh anu se'er se'er karena se'er lengkap se'er li bikin kuring walahu sarang bikin Ibnu Mu'ti fidarojatil akhiroh dina derajat-derajat akhirat ringkat derajatnya ranking-ranking akhirat dina derajat-derajat akhirat wafiroh wafiroh liwalahu fidarojatil akhiroh fidarojatil akhiroh dina derajat-derajat wafiroh wafiroh daerat-derajat nomor delapan nomor delapan nomor delapan Ibnu Malik akhirnya Ibnu Malik itulahnya memohon kepada Allah memohon kepada Allah agar karya beliau dan karya Ibnu Mu'ti itu akhirnya Ibnu Malik akhirnya Ibnu Malik memohon kepada Allah agar karya beliau dan karya Ibnu Mu'ti diberi imbalan pahala pahala yang banyak sehingga mereka berdua mendapatkan peringkat yang tinggi di akhirat gitu itu maksad namanya memohon memohon kepada Allah bahasa berita kemari yang insya'iyatun maknan lapat nama pemberitahuan tapi isi nama permohonan itu hari Allah hari nama gusti mudah-mudahan pemberian di akhirat maksudnya karya Ibnu Mu'ti supaya mendapatkan imbalan yang banyak di akhirat maksudnya peringkat peringkat tinggi di akhirat ranking nah gitu jadi wallahu yakdi bihibatin wafiroh semoga Allah memberikan keputusan yakdi memponis itu semoga Allah memberikan keputusan memberi putusan bihibatin wafiroh li walahu memberi putusan bagiku dan bagi Ibnu Mu'ti untuk memberi hibatin wafiroh pemberian-pemberian yang banyak fidara jatilafiroh yaitu disebut ganyaran karena karena karya sebutkan li walahu Ibnu Mu'ti ngarang alfiyah karena karyanya ini maksudnya namun dia dipromosikan alfiyah Ibnu malik itu itu artinya Ibnu malik maka Ibnu malik menang ganyaran sumbangan sumbangan setiap sumbangan Ibn Mu'ti lantaran Ibnu malik itu maksud tadi tadi wahwa bisabgin kan bagaimanapun Ibnu malik ini mengekor itu mengakukan wahwa bisabgin haizun tafdillah sekalipun memang nilainya alfiyah Ibnu malik lebih tinggi daripada nilai abdiah Ibnu Mu'ti masing maha Ibnu ibn Mu'ti itu jadi nurutan pengikut itu yang diikuti itu pengikut menyumang diikuti mandala alafairinda kan itu itu maksudnya malamun dikaji lebih jerok mah jadi seandainya dipromosikan ayuna alfiyah Ibnu malik jadi payu kemudian dipelajari maka kanyaran anak menangloba Ibnu malik setiap pahala yang datang kepada Ibnu malik Ibnu mu'ti pun itu Ibnu malik Ibnu mu'ti kayak singkabagehan sami lantaran kuring deh tutur uti kak anjir nana kumacina jadinya utikan alamun orang ngapagik nana ulas bingung gak alam ngapagik nana moa layanku sumin ujurihim saya ngapagik nana kurang setiap setiap ngapagik nana akur naon al kalamu wa mayata allahu minhu al kalamu ariye et etan rangken kalam kan bahatulah waktong makai ariye wajah wajah al kalamu nerangken kalam wajah wajah wama yang perkara yata yata'allahu anu tersusun kalam minhu yata'allahu anu tersusun kalam minhut minhutina etam kalamuna ari kalam urang kalam urang ma'asyiran nuhad ari kalam ari kalam urang ari kalam urang lapad lapad etalafad mufidun anu memberi pengertian kas takim seperti lapad istakim istakim kudu pancag anu kudu pancag apal pancag 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 ancaa merumpas pancag 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 apa yang harang B deterg jaguar Posen yang Wafi'lun jeng fi'il Summaharpun tului hara Alkalim Arikalim Wasmun wafi'lun summaharpunil kalim Wasmun jeng etaisin Wafi'lun jeng fi'il Summaharpun tului hara Alkalim Arikalim Itu asa nama walkalimu Ismun wafi'lun summaharpun Arikalim dah etaisin fi'il hara Wahiduhu Ari satuan kalim Wahiduhu Ari satuan kalim Kalimatun etak kalimah Wal kawduh jeng ari kawd Am Eta ngumuman Kaul Ngumuman Bisa ngumuman Ammah Ata wal wi'umum Asana'a ammu Wal kawduh jeng ari kawduh amm Eta amm Dah hara Dah haram ya amm Wakil matun Jeng Ari kalimah Wakil matun jeng ari kawduh Biha'ah Biha'ah Ku etak kalimah Kalimah Kalamun Eta Ari kalam Kod yu'umum Eta Kadang-kadang Dimaksud kalam Sakitu Oh Logatan Al kalamu Al kalamu Al kalamu Wama Yata Allah Minhu Kalamuna Lakdun Mufidun Kastakim Wasmun Wafilun Waharun Waharun Betum Waharun Al kalim Al kalim Al kalim Wahiduhu Al kalimah Kalimahun Al kalimah Amma'ah 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 Umumat Unumat Wakil matun Bihak Kalamun Eta di kalam Kod yu'am Al kalamu Wama yata'allaku Minha Minhu Jodoh naik Menjelaskan Menjelaskan Tentang kalam Yaitu penjelasan Tentang kalam Dan Materi Dan materi Materi penyusunan kalam Bisa gitu Lebih singkat Yang terhadap Tepatika Maksudnya materi penyusunan kalam Sesuatu Yang suka Dijadikan materi Untuk menyusun kalam Untuk menyusun kalam Gitu arti Panjang Panjang Itu yang judulnya Sesuatu Yang suka Dijadikan materi Yaitu materi penyusunan kalam Yaitu materi penyusunan kalam Sesuatu Yang suka Dijadikan materi Untuk Menyusun kalam Nah menjelaskan Menjelaskan Apa Kalam Dan Menjelaskan Materi-materi Atau sesuatu Yang biasa Dijadikan materi Bagi Penyusunan kalam Sanes materi Nusap dituang Itu Nusap Ajan tuang Manganya Nenak materi Dipalih Ditu Tos Kalam Menurut Ahli Naku Adalah Labzun Mufidun Tuh Tuh Kalam Kalam Lapzun Mufidun Sel Naman kalam Lapzun Mufidun Dina Dina Ucapan Ucapan Yang memberi Pengertian Yang Sempurna Memberi Pengertian Yang Sempurna Mufidun Mufidun Memberi Pengertian Yang Sempurna Mufidun Kawas Apal Ucapan 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 Malahnya Karyudria Labzun Labzun Anusok Dibudal Tentina Letah Labzun Ucapan Adapun Nga Gitar Malin Ucapan Atau Ngaon Genyering Dia Sipat Lu Opat Hain Nye Lain Ucapan Lain Labzun Ucapan Mufidun Memberi Pengertian Yang Sempurna Anu Maaf Memberi Pengertian Contohnya Seperti Istakim Istakim Itu Kamu harus Istikomah Harus Istikomah Istikomah Anu Sesungguh Istikomah Lain Istri ketiga Pantakin Rumah Istikomah Kamu Harus Istikomah Istakim Itu Sudah Memberi Pengertian Yang Sempurna Istikomah 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 Istiqomah itu Dina berjalan Menuju Allah Itu artinya Berjalan menuju Allah Untuk banyak Naon Nah, ala tukar baru-baru Bengbatan mau ke hatinya Untuk lobak Bengbatan Kasisi kagigir Untuk baleran Untuk leledak Jadi Lurus Untuk pernah lengit Allah Itu Jadi lengit Jadi Keselengit Alhamdulillah Terus Ayo 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 Sadar Utusan Allah Untuk Bobol Kehid Ini datang dari Allah Untuk menguji Itu Jadi langkah Bakal efektif Efisien Jadi konsentrasi Satu Untuk Bengbatan Karena Bengbatan Tidak Bengbat Tidak 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 Pengertian Sangat Sangat Banyak Hanya Satu Kata Istak Tidak Itu Keneh Lahanan Sakitu Menurut Sebahagian Kas Takim Itu Sebagai Pelengkap Dari Takrif Ya Jadi Seperti Ini Lapad Lapdun Mufidun Lapad Yang Memberi Pengertian Yang Sempurna Kas Takim Yang Seperti Istakim Anu Istakim Mencakup Dijerona Murokab Bilwadi Mufid Murokab Bilwadi Jadi Tidak Tidak Alpiyah Maka Cukup Kucontok Seperti Istakim Yang Istakim Murokab Mta Apa Saka Kecap Amar Istakim Murokab Murokab Kan Ayah Antah Dijerona Munda Istakim Anjen Kudu Istiqom Murokab Etate Bilwadi Bilwadi Datuk Tegunan Kalau Andi Hajak Dipernahkan Gitu Hestek Bilwadi Haji Rumiah Nupika Ayu Nacan 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 Bilwadi Kan Nah Itu Kalam Teruskan Di Samping Kalam Komah Di dalam Ilmu Nahu Terdapat Istilah Lain Yaitu Al-Kalim Kalim Titik Ayak Kalam Kalam Kalim Kalim Al-Kalim Adalah Susunan Susunan Kata Yang terdiri Dari Isim Fiil Dan Harap Susunan Kata Yang terdiri Dari Isim Fiil Dan Harap Gitu Namun Isim Ayak Fiil Ayak Harap Ayak Tayat Akalim Dan Tanya Seperti In Ja'a Gitu Ja'idun Gitu Ja'idun Ini Ini In Ja'a Ja'idun In Ja'a Ja'idun Apabila Datang Ja'id Susunan Kata Yang terdiri Daripada Isim Fiil Dan Harap Tekudu Isim Hula fiil Tulis Harap Tekudu Tenggungan Pokoknya Nama Ayat Tenggungan In Ja'a Ja'idun Ayak Isim Ayak Ayak Fiil Ayak Harap Ayak Harap Sarap In Ja'a Ja'idun Apabila datang Jaya datang Atos Atos Kehatikan Jaya datang Oke Jaya datang 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 Amrun In Kalam Kalim Kalim In Ja'idun Ba'ak Lim Alu Kalam Hane Kalim 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 Nata Kagok Nata Hane 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 Oh Hane Satu Tan Hane 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 hubungan memperkenalkan istilah hubungan antara kalam dengan kalim sifatnya itu umum hidukwa khusus min wajihin singkat nama umum khusus min wajihin diajak mantek seketik umum khusus min wajihin hubungan antara kalam dengan kalim disebut umum khusus min wajihin yakni masing-masing hubungan antara kalam dengan kalim disebut umum khusus min wajihin yakni masing-masing dari keduanya keduanya sehatan lebih mempunyai segi kekhususan mempunyai dari satu segi dan mempunyai segi keumuman mempunyai keumuman dari satu segi dan kekhususan dari segi lain kekhusus min kekhusus min kekhusus min kekhusus min kekhusus min coba keumuman kalam adalah asal mufid, asal memberikan pengertian yang sempurna, sekalipun tidak terdiri dari isim fiil dan harap, itu umum jadi baik terdiri dari isim fiil dan harap ataupun tidak hanya isim saja atau fiil saja asal mufid sudah menjadi kalam keumuman apa? keumuman kalim asal terdiri dari isim fiil dan harap sekalipun tidak mufid khususnya kalam adalah mufid khususnya kalim adalah terdiri dari isim fiil dan harap dari sisi materi isim fiil dan harap kalam lebih umum dari sisi mufid dari sisi mufid atau tidaknya kalim yang lebih umum dari sisi mufid dan tidaknya kalam lebih khusus dari sisi terdiri dari isim fiil dan harap justru kalim yang lebih khusus jadi masing-masing mempunyai keumuman dari satu segi dan kehususan dari segi lain jadi kalam bisa disebut kalim apabila terdiri dari isim fiil dan harap itu kalam bisa disebut kalim apabila terdiri dari isim fiil dan harap dan kalim bisa disebut kalam apabila mufid oke kalam kalam bisa disebut kalim apabila terdiri isim fiil dan harap seperti itu kalam bisa disebut kalim kalim bisa disebut kalam yang terdiri dari isim fiil dan harap kalam kalam itu yang mufid kan kalam itu yang mufid bisa disebut kalim namun lengkap di luar kalim anu terdiri dari isim fiil dan harap isim fiil dan harap bisa disebut kalam apabila mufid oh kurang balik kalam tidak bisa disebut kalim apabila kalam tidak bisa disebut kalim apabila contohnya seperti jah jahedun dan kalim tidak bisa disebut kalam apabila tidak mufid seperti jah jahedun itu atawa iza ja'a nasrullahi walfadhu wa ra'aitanna saya dekulu nafidinillahi apwajan panjang nepi kadinya tak jangan pulang itu dulu ikan kita pas habis nepi kana apwajan ya itu jahedun kalam kalim kalim apabila telah datang pertolongan Allah dan kamu telah melihat orang-orang manusia masuk kepada agama Allah dengan berbondong-bondong apwajan mcang ngareng naunya naunya kan masih panasaran masih panasaran macam mufid akara pasabih tak akara lengkap tak seolah nansak itu jadi nisbah nisbah hubungan cekman-cekman nisbah hubungan dan nisbah istilah menurut kegayaan nisbah atau hubungan antara kalam dengan kalim adalah umum khusus min wajhin umum khusus min wajhin umum khusus min wajhin jadi masing-masing dari kedua hal itu mempunyai segi keumuman dari mempunyai keumuman dari satu segi dan kekhususan dari segi lain kalam mempunyai keumuman dari segi itu tidak usah terdiri dari bisim fiil dan hara kalim mempunyai keumuman dari segi tidak usah mufid kalam mempunyai kekhususan dari segi harus mufid kalim mempunyai kekhususan dari segi harus terdiri dari tidak usah makan itu umum tidak usah tidak usah harus begitu kan umum kalam tidak usah terdiri dari isim fiil dan harap jadi umum kalim tidak usah memberi pengertian yang sempurna umum namun harus khusus kalam harus mufid itu kekhususannya kalim harus terdiri dari isim nah itu kan apa um khusus min wajin umum khusus min wajin itu ayah umum tidak satu segi ayah kekhususan tidak segi lain umum khusus min wajin dari segi min wajin dari satu segi masing-masing mempunyai keumuman dan khususan dari segi dari satu sisi gitu kan umum khusus biitlak maka ada yang ngaji mantek ya umum khusus biitlak ada umum khusus biitlak laki-laki laki-laki hari-hari muning maka tersebut laki-laki lah perempuan muning laki-laki manusia jeng laki-laki atau manusia jeng perempuan jadi setiap perempuan adalah manusia tapi tidak setiap manusia perempuan misalnya umum hiji binatang jeng ontak binatang jeng ontak kan binatang lebih luas jika yang satu lebih luas secara mutlak yang satu lebih khusus jadi umum khusus biitlak yang satu umum mutlak yang satu khusus mutlak jadi teayak keumuman jeng khususan binatang lebih umum daripada ontak ontak lebih khusus terboga keumuman setiap ontak binatang te setiap binatang ontak ulak balik itu setiap ontak binatang te setiap binatang ontak patokan anak itu setiap anu adalah anu antara kalimah jeng isim ya gitu kalimah jeng isim setiap isim kalimah setiap kalimah isim an kadek antara ngising jeng kii ngising jeng kii umum khusus biitlak kita padahal membeda apisan kan ngising jeng kii makanya patokan anu bil setiap ngising kii tapi setiap kii ngising tapi biitik kalau segitulah wa allah wa allah selamat menikmati